Bukan hanya Linda yang dikenal Irjente di Minahasa di klasik SPA Kalau Linda Pujia Studi kenalnya sebagai apa? Sekitar tahun 2005 atau 2006 Saya saat kuliah di UI Saya bersama teman-teman saya Sering kalau selesai kuliah itu Sauna atau SPA di hotel klasik Pecanongan Bertemu saudara Linda di resepsionis Dari tempat SPA itu Linda Pujia Studi aliasnya lain sekali Anita ini nama apa ini? Nama sehari-hari saudara atau nama? Pak Teddy itu yang kasih nama itu Anita Jadi nama saya Linda Pujia Studi Jadi saya kenal dia Pak Teddy panggil saya Anita Oh gitu dari Pak Teddy Minahasa? Ya betul Sejak kapan dipanggilnya? 2005 Sejak pertama kenal? Ya 2005? Ya Apa yang bisa percaya dari Linda? Waktu dia mengaku Karena saya tidak ada di pepareksansi Yang sana makanya dia bebas ngomong Waktu di sini deh Kau saya bikin Anda mengaku penegak keadilan Sebagai Cepu Anda waktu menjual narkoba Ke Ranto Ada dapat berapa komisi? 60 juta Lu pakai apa? Untuk kebutuhan rumah tangga Jadi kau percaya sama orang kayak gitu? Itu aja deh Apa dia Cepu Apa dia? Cepu itu kan membantu polisi Ini 60 juta Itu kan semua dia karang Kalau orang untuk 60 juta aja sudah dia sikat Apalagi pengakuannya Mereka berusaha semua Untuk agar Agar Membebankan Ke TDI Minahasa Agar hukuman dia lebih ringan Saya tidak kenal nama aslinya Setahu saya Anita dari dulu Nggak maksudnya Dia mengaku sebagai Anita Atau saudara sendiri yang kasih nama Anita Namanya memang Anita Setahu saya Saya tidak tahu nama aslinya Makanya kan kenalan kan harusnya Kenalan namamu siapa Saya siapa Waktu itu kenalan namanya siapa? Anita ya Beberapa orang di Klasik SPA itu Bukan hanya Anita yang saya kenal Ada Susi Ada Retno yang sama-sama resepsionis Jadi tahunya memang Anita Apapun juga alasannya itu tidak dibenarkan ya Dan itu jelas adalah merupakan Pelanggaran disiplin Pelanggaran etik daripada kepolisian ya Dan tentu saja kita harapkan Agar segera dilakukan Saran kami ya tentunya memang Ya Ini akan menjadi masukan-masukan yang berharga kepada Sidang mau etik poli nantinya Di dalam malu untuk mengambil Suatu keputusan ya Apakah memang TDI Minahasa Layak untuk diperhentikan Tiringan tidak hormat atau tidak ya Sering persidangan kasus narkoba Ijen Teddy Minahasa Mencuat pula nama Linda dari Klasik SPA Ternyata bukan hanya Linda Yang dikenal Ijen Teddy di tempat pijat Jakarta itu Persidangan kasus peredaran narkoba itu Digelar di pengadilan negeri Jakarta Barat Rabu 15 Maret 2023 Linda Puja Astuti tidak dipanggil sebagai Linda Oleh Teddy si mantan Kapolda Sumatera Barat itu Tapi dia dipanggil sebagai Anita Tadi mengaku Linda memperkenalkan diri sebagai Anita Meski Linda menyatakan nama Anita Berasal dari Teddy sendiri Teddy dan Linda bertemu pertama kali Di spa hotel klasik Pencenongan Jakarta Pusat Sekitar tahun 2005 Teddy lantas mencatat nama Linda Sebagai Anita Cepu Karena tidak tahu nama asli perempuan itu Namun selain Linda Ada lagi perempuan lain yang dikenal Teddy Dari timpat itu Dia menyebutkan beberapa nama baru Yang bekerja sebagai resepsionis Saat dia sering mengunjung spa di hotel klasik Beberapa orang di klasik spa itu Bukan hanya Anita yang saya kenal Ada Susi Ada Retno yang sama-sama resepsionis Jadi tahunya memang Anita Kata Teddy memberikan keterangan kepada hakim dalam persidangan Pekerjaan Linda di klasik spa Soal pekerjaan Linda di klasik spa atau hotel klasik Ini pernah ditanyakan hakim di pengadilan negeri Jakarta Barat John Samarnan Soal pekerjaan Linda di klasik spa atau hotel klasik Ini pernah ditanyakan hakim di pengadilan negeri Jakarta Barat John Sarmanan Pada persidangan 27 Februari lalu Linda mengaku dirinya adalah informasi polisi Terkait masalah narkoba Linda menunturkan dirinya memberikan informasi kepada polisi Jika ada narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia Saya banyak membantu polisi sebagai agen informan Kalau ada barang masuk dari luar negeri masuk Indonesia Kalau saya ada info Saya infokan ke poli jawab Linda Hakim pun lanjut bertanya soal latar belakang Linda Hingga bisa menjadi informan polisi Linda pun membeberkan pekerjaannya di masa lalu Terima kasih telah menonton!